hai 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 yo pasa brother welcome back again with me Creos channel so di video kali ini gua bakalan ngasih dikit tips aja Bagaimana sih cara gua ya cara gua Farming Crystal Point jadi video ini dibuat juga karena kemaren ada yang request tentang ini so karena kebaco kebetulan update nya udah baru jadi kali ini gua bakal langsung share aja oke yang pertama disini sekalian aja juga gua bakalan review cash disambler ini ya ya tentunya item cash disambler dan gua akan ngasih juga disini tipsnya cara farming kristal poin ya gitu coy Nah jadi yang pertama kalian bisa farm sekarang itu kristal poinnya bisa dari cash disambler jadi saran gua kemarin kan ada event inquisitor nih kebetulan nih mungkin juga beberapa dari kalian sudah beli kostum mungkin ya kan udah beli kostum baru yang epic Nah jadi mungkin ini female cleric kostum kalian jadinya enggak guna dong ya udah nggak kepake dong lagian juga mau dipake untuk apa gitu kan ya kocak juga sih jadi cleric cewek gitu ya jadi disini ya disini kalian sudah bisa lihat kostum itu bisa kita disambler kita bisa disambler di helmnya 35.000 dan ini kostumnya tuh kostum One Piece jadi kalau kita kita disambler juga gede banget dapetnya 141.000 ini adalah cara farming pertama untuk kristal poin so kita disambler aja nah kristal poinnya gede banget tuh jadi total gua dapat kristal poin sekarang jadinya terlihat disini poin kristal poin gua 181.000 lalu ya untuk yang kedua kalian bisa dapetin kristal poin dari weekly word weekly tas nah disini kalian kelarin vision mesh kelarin granum trial ciron trial green dragon you green dragon raid forest dragon normal black dragon gas dragon ya jadi kalau misalnya kalian klirin semua ini karena akan dapetin kristal fortune cookie kristal fortune cookie ini rewardnya mulai dari 200 2000 sampai dengan 200 ribu maksudnya antara 2000 atau 200 ribu jadi kalau kalian hoki ya kalian dapet 200 ribu dan pop up di chat ya dia bakalan pop up di chat bahwa kalian dapet 200 ribu kristal poin dari kristal fortune cookie dan kalau ya kalau lagi nggak hokinya paling dapet cuman 2000 kristal poin jadi nanti ketika kalian sudah clear ini nanti otomatis akan dikirim di special storage kalian jadi silahkan diambil aja santai dan dibuka bukanya sampai standar standar aja tinggal diklik kanan aja coy Oke yang selanjutnya adalah dari main quest nah karena kebetulan tadi gua udah disambler kostumnya disini kan setiap chart itu yang sudah clear main questnya pastikan mendapatkan main quest restruktur compensation ya jadi kita dapet kostum dan juga wingtel dekal gitu coy dan spirit ya gratis coy jadi ini kita pakai aja ya karena gua tadi udah disambler yang lain dan disini tuh weapon kostum gua dan secondary kostum itu nggak bisa di disambler ya jadi kalau kalian nanya bang bisa nggak sih di disambler weapon dan secondary kostum jawabannya nggak bisa so disini kita langsung aja pakai kostumnya nah jadi kayak gini kostumnya untuk cleric ya nah seperti ini bro nah kalau misalnya kalian pakai female cleric jadi weapon dan secondary nya nggak bisa kalian pakai efeknya ya karena kalian harus pakai satu setnya dulu coy selanjutnya disini gua bakal ngasih lihat kepada kalian untuk main quest jadi farming main quest eh farming jadi farming crystal point eh untuk me jadi farming crystal point di main quest gitu coi caranya simpel banget ntar gua kasih tunjuk kalian ya gua mau ganti car dulu ke car gua yang punya yang belum kelar main quest sama sekali ya disini gua ada cara ini ini chart bekas dari Chronicle jadi kalian juga nanya apakah reward Chronicle nya sekilah-sekilahnya itu apa kan hilang jawabannya enggak karena yang yang cleric gua tadi yang female cleric gua tadi itu hasil dari Chronicle juga dan ya buktinya eh tidak hilang ya gua simpan kostumnya itu sebelum didapet pas udah kelar eventnya gua belum 95 dan ya itu nggak hilang kostumnya nggak hilang sama sekali dan equipmentnya dulu kan dapatnya Calyx ya Calyx tiar 2 gitu plus 10 waktu itu yang Chronicle season 1 ya oke selanjutnya disini gua akan kasih lihat kepada kalian ya ini karena main questnya belum kelar jadi main quest restruktur reward ini kita nggak bisa ambil dan ini buat kalian nanya ini sampai kapan sih main quest restrukturnya jadi jawabannya itu sampai di sampai bulan 8 tanggal 4 2020 dan selanjutnya disini ada juga yang namanya fitur chatting fitur chatting ini kita bisa mendapatkan beginner grow beginner grow costume package sports jadi kalian tinggal ketika aja di dimana aja di party chat atau mungkin di guild chat atau di Bluebird atau di chat general pun nggak masalah kalian tinggal ketik God game Dragones nah kalian tinggal ketik ini ya lalu enter nah nanti kalian akan muncul seperti ini ya dan kalian akan mendapatkan disini di mailnya ya di mail kalian akan dapat seperti ini beginner grow costume package sports nah ini untuk apa sih sebenarnya ya jadi ini tuh God game Dragones ini untuk ya bekal kalian untuk leveling bisa lebih mudah karena isinya package costume dan kostumnya statusnya lumayan lumayan oke untuk dipakai leveling ya jadi sangat rekomendasi banget buat kalian yang pengen leveling dengan cepat gitu dan gua saranin pun sekarang kalau kalian nanya apakah masih bisa apakah metode leveling sekarang berubah jawabannya tidak berubah ya jadi masih masih tetap seperti yang dulu kalian masuk easy aja dan kelarin semua main questnya gitu ya Nah sekarang untuk main quest jadi main quest itu setiap kalian clear bakalan dapetin 300 ftg jadi hitungannya unlimited Nah untuk mendapatkan kristal poinnya kalian harus kelarin setiap Captor dan disini setiap Captor nya berbeda-beda ya dan ini kristal poinnya di nerf ya reward kristal poinnya di nerf kalian bisa lihat sendiri di sini ini total lotannya 1350 padahal sebenarnya di extra Captor dulu ini di Captor berapa namanya extra Captor 4 dan juga Captor 12 ini harusnya sudah sampai sekitar 12.000 atau nggak kalau sekitar 10.000 keatas lah intinya kristal poinnya tapi sekarang diubah menjadi 1350 kristal poin mengapa seperti itu karena mungkin ayat perhitungannya di sini kalau misalnya kan kita sudah kasih dia kasih player itu ftg-300 setiap kita clear setiap mereka clear main questnya jadi otomatis kita harus kurangin pendapatan kristal poinnya itu jadi otomatis mereka nge-nerf mereka nge-nerf ya mereka nge-nerf kristal poinnya ini jadi biasanya ini 4.000 ya 4.000 10.000 sekarang jadi sekitar 350 doang satu kali clear kita Captor gitu ya jadi mungkin nanti gue bakalan bikin video khusus tentang main quest ini totalnya dapatnya berapa dan ya intinya video kali ini itu aja sih ya intinya cuman gua menjelaskan bagaimana farming kristal poin dan tentunya dan terakhir ini tadi goodgame dragoness ini ya ya fitur chatting ini dan juga tadi yang disambler kostum jadi tiga poin di video ini semoga aja bermanfaat buat kalian yang baru main dan buat yang udah main lama udah dan ada rasa kritik dan sarannya bisa dikot ketik di kolom komentar jangan lupa di like di subscribe dan juga di share video ini kalau bermanfaat so thanks for watching see you on the next video bye-bye bro 10-15 10-16 11-16 12-16 12-16 12-16 12-18 15-19